Halo teman-teman adik-adik sobat-sobat kita bertemu lagi dalam channel kita review mainan dan buku dan unboxing dan unboxing Oke kali ini kita habis membeli ini ya apa nih puzzle kayu hasil kayunya ini sebenarnya cukup murah saya enggak tahu apakah ini disusun kita cari tahu well Well out canribuh Well ini jadi dibantu sama si Umar, si Umar ini usianya 5 tahun dari mana, cuma 4 tahun, 4 setengah tahun belum sekolah tapi suka banget sama mainan sama baca buku ya enggak sih gimana nih jalan-jalan patah lagi kita lihat disini udah dipatahin patah-patah semua ini patah gimana nih itu bisa gampang sih ininya ngopetnya wap 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 peaks keこの poה waw 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 ini técnica yuk ini sebenarnya mainan China ya sebenarnya saya agak Gak gimana gitu ya Sebenarnya saya lebih Suka memberi main Indonesia Cuman ya gak apa-apa sih Kita beli yang made in China Kemudian mungkin pengusaha-pengusaha Mainan kayu di Indonesia Kemudian bisa kita ATM kan Siapa tau Soalnya tidak ada kemampuan Untuk Membuat mainan kayu Oke Ini plywood ini Tipis Murah lagi Cuman berapa ini Sekitar 15 ribu Bisa dicari kok di marketplace Oke Kita lihat instruksinya Ini masih belum nih Lihat nih Kalau copotnya gak Bersih Ini semua masih bisa Kayaknya pakai laser mereka Mungkin Kelemahan dari UMKM kita adalah Kurangnya teknologi Penerapan teknologi tinggi Untuk Segala produk Yang mereka hasilkan Sehingga Harganya relatif dimahal Karena mengandalkan Berita manusia Seharusnya tidak perlu dipasih channel Rumah Kayak gini nih Rumah Instruksinya Aduh rumet banget Instruksinya Banyak banget Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih cin cin ini buat apa nih dengan dulu bentar ini merah-merahnya itu dia punya mirah-merahnya itu dia punya me cheesy Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton